Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat ruang baca Jumpa lagi dengan saya Agnes Masih tetap semangat kan Tanpa berlama-lama saya akan langsung membaca bagian berikutnya dari buku keren karya Morgan Housel Yang berjudul The Psikology of Money Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan Oke langsung saja kita mulai ya Bab 19 Bersama-sama sekarang Apa yang kita sudah pelajari mengenai psikologi uang Anda sendiri Selamat, Anda masih membaca sampai sini Waktunya menyimpulkan beberapa hal yang kita sudah pelajari Bab ini merupakan rangkuman beberapa pelajaran singkat yang bisa diterapkan Yang bisa membantu Anda membuat keputusan finansial lebih baik Pertama, saya akan memberitahu Anda suatu cerita mengenai perjanjian ke dokter gigi yang jadi kacau Ceritanya mengajarkan kita sesuatu yang vital mengenai bahayanya memberi nasihat mengenai apa yang harus dilakukan dengan uang Anda Clarence Hodges pergi ke dokter gigi pada 1931 Mulutnya nyeri Dokter giginya membius dia untuk meredakan nyeri Ketika Clarence bangun berjam-jam kemudian 16 giginya dan amandelnya sudah dicabut Kemudian segalanya kacau Clarence meninggal seminggu kemudian karena komplikasi sesudah operasi Istrinya menggugat dokter gigi Tapi bukan karena operasi yang berujung kematian Pada 1931, tiap operasi punya resiko kematian Kata istrinya, Clarence tak pernah menyetujui prosedur itu sejak awal Dan tak bakat setuju jika ditanya Kasusnya disidangkan, tapi tak mendapat kemajuan Persetujuan antara dokter dan pasien tidaklah begitu jelas pada 1931 Satu pengadilan menyatakan gagasan bahwa dokter memerlukan kebebasan Untuk membuat keputusan medis terbaik Tanpanya, kita tak dapat menikmati kemajuan sains Selama sebagian besar sejarah Etos kedokteran adalah bahwa dokter bertugas menyembuhkan pasien Dan pemikiran pasien mengenai cara kerja dokter tak relevan Dokter J. Katz menulis mengenai filosofi itu di bukunya The Silent Word Between Doctor and Patient Para dokter merasa bahwa agar bisa mencapai tujuan itu Mereka wajib menangani kebutuhan fisik dan emosional pasien Serta melakukan itu dengan kewenangan mereka sendiri Tanpa konsultasi dengan pasien mengenai keputusan-keputusan yang perlu dibuat Gagasan bahwa pasien boleh jadi juga berhak berbagi beban keputusan dengan dokter Tak pernah menjadi bagian etos kedokteran Itu bukan ego atau kejahatan Itu kepercayaan atas dua hal Satu, tiap pasien ingin sembuh Dua, ada cara universal dan tepat untuk menyembuhkan pasien Tak melibatkan persetujuan pasien dalam penanganan itu masuk akal Jika Anda percaya dua hal itu Namun, bukan begitu cara kerja kedokteran Dalam 50 tahun terakhir, sekolah kedokteran pelan-pelan menggeser pengajarannya Dari menangani penyakit ke menangani pasien Itu berarti menjelaskan beberapa pilihan penanganan Kemudian membiarkan pasien memutuskan jalan terbaik ke depan Trend itu sebagian didorong hukum perlindungan pasien Sebagian lagi oleh buku berpengaruh Katz yang berargumen bahwa pasien punya berbagai pandangan mengenai apa yang layak dalam pengobatan Jadi, kepercayaan mereka harus dipertimbangkan Katz menulis Tak masuk akal untuk menyatakan bahwa Dalam praktik seni dan sains, dokter bisa mengandalkan niat baik Kemampuan memutuskan apa yang tepat untuk dilakukan Tak semudah itu Kedokteran adalah profesi yang kompleks Interaksi antara dokter dan pasien juga kompleks Kalimat terakhir itu penting Kedokteran adalah profesi yang kompleks Interaksi antara dokter dan pasien juga kompleks Anda tahu profesi apalagi yang mirip Penasehat keuangan Saya tak bisa memberitahu Anda apa yang harus dilakukan dengan uang Anda Karena saya tak kenal Anda Saya tak tahu apa yang Anda inginkan Saya tak tahu kapan Anda menginginkannya Saya tak tahu mengapa Anda menginginkannya Jadi, saya tak akan membantu Anda apa yang harus dilakukan dengan uang Anda Saya tak ingin menangani Anda seperti dokter gigi menangani Clarence Hages Namun, dokter dan dokter gigi jelas tidak tak berguna Mereka punya pengetahuan Mereka tahu kemungkinan Mereka tahu apa yang bisa ampuh Bahkan jika pasien mencapai kesimpulan beda mengenai jenis penanganan yang tepat untuk mereka Penasehat keuangan pun begitu Ada kebenaran-kebenaran universal dalam keuangan Bahkan jika orang-orang mencapai kesimpulan yang berbeda-beda mengenai bagaimana mereka ingin menerapkan kebenaran-kebenaran itu di urusan keuangan sendiri Dengan pertimbangan itu, mari kita lihat beberapa saran singkat yang bisa membantu Anda membuat keputusan lebih baik dengan uang Anda Usahakan bersikap rendah hati ketika keadaan baik dan memaafkan atau welas asih ketika keadaan buruk Karena keadaan tak pernah sebaik atau seburuk kelihatannya, dunia ini besar dan kompleks Keberuntungan dan resiko sama-sama nyata dan sukar dikenali Ingat itu bila menilai diri sendiri dan orang lain Hormati kekuatan keberuntungan dan resiko dan Anda akan lebih bisa fokus ke hal-hal yang Anda bisa benar-benar kenalikan Anda juga akan punya peluang lebih besar menemukan teladan yang lebih tepat Kurangi ego, tambah kekayaan Menabung adalah membedakan antara ego dan pendapatan Dan kekayaan adalah apa yang Anda tak lihat Jadi, kekayaan diciptakan dengan menekan pembelanjaan hari ini agar bisa punya lebih banyak barang atau pilihan pada masa depan Tak peduli sebanyak apa pendapatan Anda, Anda tak akan pernah membangun kekayaan kecuali Anda bisa membatasi keasikan yang Anda bisa dapatkan dengan uang Anda sekarang, hari ini Kelola uang Anda dalam cara yang membuat Anda bisa tidur pada malam hari Itu beda dengan berkata Anda harus berusaha mendapat hasil tertinggi atau menabung beberapa persen pendapatan Anda Beberapa orang tak bisa tidur kecuali kalau sudah mendapat hasil tertinggi Yang lain hanya akan nyenyak jika investasinya aman Tiap orang beda, namun patokan apa ini membuat saya bisa tidur adalah perdoman universal untuk segala keputusan keuangan Jika Anda ingin mendapat hasil lebih baik sebagai investor, hal paling dahsyat yang Anda bisa lakukan adalah memperpanjang cakra wala waktu Waktu adalah kekuatan terbesar dalam investasi Waktu membuat hal-hal kecil tumbuh besar dan kesalahan besar memudar Waktu tak bisa menetralkan keberuntungan dan resiko Tapi mendorong hasil mendekati apa yang layak didapat orang Santai saja dengan banyak kesalahan Anda bisa keliru dalam setengah dari semua kesempatan dan tetap untung Karena segelintir hal bertanggung jawab atas mayoritas hasil Tak peduli apa yang Anda lakukan dengan uang Anda Anda seharusnya santai dengan banyak hal yang tak berjalan Begitulah dunia Jadi, Anda harus selalu mengukur bagaimana hasil Anda dengan melihat portfolio secara utuh Bukan satu persatu investasi Boleh-boleh saja punya banyak investasi buruk dan sedikit yang menonjol Itu biasanya skenario terbaik menilai prestasi Anda dengan memusatkan perhatian ke satu persatu investasi membuat pemenang lebih brilian daripada sebenarnya dan bercundang tampak lebih disesali daripada seharusnya Gunakan uang untuk mendapat kendali atas waktu Anda Karena tak punya kendali atas waktu Anda adalah pengurang kebahagiaan yang universal dan kuat Kemampuan melakukan apa yang Anda inginkan ketika Anda mau Dengan siapa yang Anda kehendaki selama Anda bisa memberi dividen tertinggi yang ada dalam keuangan Jadilah lebih baik hati Jangan pamer Tak ada yang terkesan dengan harta Anda melebihi Anda sendiri Boleh jadi Anda berpikir Anda ingin mobil mewah dan arloji mahal Namun Anda barangkali sebenarnya menginginkan rasa hormat dan kegaguman Dan Anda lebih mungkin mendapatkannya melalui sifat baik dan rendah hati ketimbang mobil mewah Menabung? Menabung saja Tak perlu alasan khusus untuk menabung Boleh saja menabung untuk membeli mobil atau uang muka rumah atau keadaan darurat medis Namun, menabung untuk hal-hal yang mustahil diprediksi atau didefinisikan adalah salah satu alasan terbaik untuk menabung Kehidupan semua orang belum kejutan Tabungan yang tak diperentukan bagi apapun yang khusus Adalah pelindung terhadap kemampuan kehidupan mengejutkan kita pada saat yang paling tak tepat Temukan biaya keberhasilan dan bersiatlah membayarnya Karena tidak ada hal baik yang gratis Ingat bahwa sebagian besar biaya finansial tak kentara Ketidakpastian, keraguan, dan penyesalan adalah biaya yang lazim di dunia finansial Seringkali biayanya layak dibayar Namun, Anda harus memandangnya sebagai biaya Harga yang layak dibayar untuk ditukar dengan sesuatu yang menyenangkan Bukan denda Hukuman yang Anda harus hindari Junjung tinggi ruang untuk kesalahan Perbedaan antara apa yang dapat terjadi pada masa depan Dan apa yang Anda perlukan terjadi pada masa depan agar mendapat hasil baik Adalah hal yang memberi Anda ketahanan Dan ketahanan adalah yang memungkinkan penumpukan membuat keajaiban seiring waktu Ruang untuk kesalahan sering kelihatan seperti pengaman konservatif Tapi jika ruang itu membuat Anda bisa terus bermain Biayanya layak dibayar Hindari ujung-ujung ekstrim keputusan keuangan Tujuan dan hasrat tiap orang akan berubah seiring waktu Dan makin ekstrim keputusan Anda pada masa lalu Maka makin besar penyesalan Anda ketika Anda berkembang Sebaiknya Anda suka resiko karena seiring waktu ada imbalannya Namun Anda harus paranoid dengan resiko merusak Karena itu akan membuat Anda tak bisa mengambil resiko masa depan yang ada imbalannya Ketahui permainan yang Anda lakukan Dan pastikan tindakan Anda tak dipengaruhi orang yang permainannya beda Hormati ketidakrapian Orang-orang cerdas, berpengetahuan, dan masuk akal bisa tidak bersepakat dalam keuangan Karena orang punya tujuan dan keinginan berbeda-beda Tak ada satu jawaban yang benar Hanya ada jawaban yang ampuh bagi Anda Sekarang saya akan memberitahukan apa yang ampuh bagi saya Terima kasih untuk sahabat ruang baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes Sampai pada akhir bab ini Sampai ketemu pada audiobook kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!